Jadi ceritanya ada seorang cewek yang apa-apa gak mau rugi Pas dia makan sama temennya, dia itu makannya banyak tapi bayarnya cuma sedikit Bahkan dia juga ngambil lipstick temennya tuh Dan pas dia mau pulang, dia ketemu bocil di sebelah mesin capit Bocil itu ajak si cewek untuk main mesin capit Dan katanya mesin capit ini ajaib guys Mesin itu bisa ngasihin apa yang kita mau Terus tiba-tiba di mesin capit itu muncul handphone yang banyak kayak gini Dia pun main dan dia seneng banget dong Akhirnya bisa mendapatkan handphone yang dia inginkan Dan kata bocil ini dia bisa main lagi asalkan bayarnya pakai giginya Cewek ini pun setuju tuh dan mencopet giginya satu persatu Dan karena itu dia jadi banyak dapat harta benda kayak gini Tapi ternyata dia masih belum juga puas guys Dia masih mau lagi dan lagi Hingga tiba-tiba mesin capitnya itu mengarah ke dia Dan ternyata itu adalah jebakan untuk orang seraka Dan jiwanya jadi masuk ke dalam boneka ini guys Serem banget ya guys Jadi guys ceritanya ada seorang ibu yang salah mendidik anaknya Anak ini selalu dididik Kalau dapat nilai bagus maka dia akan dapat uang dari orang tuanya Si bapak pun gak setuju tuh karena itu gak baik sama sekali Sampai akhirnya ketika anak ini sudah besar Dia dapat nilai kecil nih Tapi karena takut gak dapat uang Dia jadi tulis sendiri tuh Nilainya jadi gede gini Sampai di rumah dia nagini sama ibunya Tapi si bapak marah-marah dan gak mau kasih uangnya Terus cewek itu juga marah-marah ke pacarnya Dan selalu ngancem bakal mutusin kalau dia gak mau kasih uang Suatu hari si ibu jatuh sakit tuh Tapi cewek itu selalu minta uang terus Hingga tiba-tiba muncul banyak uang dari kamarnya Ternyata uang itu muncul dari sebuah koper Cewek itu pun menghampiri koper tersebut Dan tiba-tiba dia jadi ketarik ke dalam koper itu Makanya guys jangan seraka ya Jadi kena azep deh Jadi guys ceritanya ada seorang suami yang marah-marah pengen dibuatin sandwich sama istrinya nih Si istri bener-bener sudah kesel banget Karena suaminya itu tidak henti-hentinya selalu pengen dibuatin sandwich terus Sudah dibikinin tapi masih mau lagi Karena kesel si istri pun masukin bahan-bahan anek ke dalam sandwichnya Tapi tetap dimakan juga Baru juga habis suaminya itu masih pengen sandwich lagi guys Dan kali ini si istri masukin tai kucing di dalamnya Tapi si suami masih tetap lahap tuh makannya guys Lagi dan lagi si suami masih pengen makan sandwich Dan kali ini sandwich itu diisi dengan pecahan kaca kayak gini Si suami masih tetap lahap aja tuh makannya Setelah itu tidak ada suara sang suami lagi guys Dia pun akhirnya nyamperin nih Dan ternyata suaminya itu meninggal sudah lama banget guys Jadi si istri itu dari tadi cuma halut doang